Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar Hari ini akan belajar PPKN Bab 1 Sejarah Kelahiran Pancasila Bagian A, Latar Sejarah Kelahiran Pancasila Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila Sebaiknya memahami lebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau Yakni kehidupan di masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan hingga zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka Yang pertama, masa sejarah awal Di masa praaksara sebelum abad ketiga masehi Nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan Seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat Mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur Jejak peradaban di zaman praaksara itu antara lain adalah lukisan di dinding gua Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua Seperti di Wamena Papua, di Leang-Leang Sulawesi Selatan, hingga di Pedalaman Kalimantan Jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba Seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo Sumatera Selatan Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prasasti batu bertulis Di sekitar abad kelima, berdiri Kerajaan Taruman Negara di Jawa Barat Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah Prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan Hingga kerakyatan dan keadilan sosial Masyarakat dalam keadaan damai dan makmur Yang kedua, masa Kerajaan Nusantara Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7 Di Sumatera muncul Kerajaan Besar Sriwijaya disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa Kerajaan Kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai Candi Umat Buddha terbesar di dunia Serta Candi Prambanan sebagai Candi Umat Hindu Candi-Candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Selatan Vietnam Setelah itu hadir Kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Ternate Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara Budayawan WS Rendra menyebut zaman Demak sebagai zaman Renaissance atau kebangkitan Nusantara Perdagangan dan kesenian berkembang pesat termasuk wayang Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol Tiga nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik Yang ketiga, masa penjajahan Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa Mula-mula mereka semua berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun Di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisinga Mangaraja, Imam Bonjol dalam Perang Padri, dan Cutnyadin dalam Perang Aceh Di Jawa terjadi perang di Ponegoro, Patimura di Maluku, Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari, di Kalimantan juga mengangkat senjata Sedangkan perang laut besar-besaran dilakukan Sultan Babullah di perairan Maluku dan Papua Hang Tua di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa Yang keempat, masa kebangkitan nasional Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudiro Husodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 Disusul oleh Syarikat Islam Pimpinan Cokro Aminoto Lalu Muhammadiyah Pimpinan KH Ahmad Dahlan Dan Nahdlatul Ulama Pimpinan KH Hashim Asyari Dawes Dekar, Cipto Mangunkusumo dan Kihajar Dewantara Muda yang mendirikan Indise Parti diasingkan ke Belanda Pulang ke Tanah Air, Dewantara mendirikan Taman Siswa Abdul Mois Marah Rusli dan para penulis Balai Pustaka berjuang melalui karya sastra Menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 Saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu yakni Indonesia Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia Kemudian diasingkan ke ND Bagian B, Kelahiran Pancasila Seperti setiap keluarga perlu punya rumah Maka setiap bangsa juga perlu punya negara termasuk bangsa Indonesia Hingga pecah Perang Dunia II tahun 1942 Bangsa Indonesia belum punya negara Indonesia saat itu masih dijajah Jepang Dalam penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita Hasil panen diambil paksa Para pemuda dijadikan romusa Pekerja paksa yang terus disiksa Gadis-gadis diculik dijadikan Jugun Ianfu atau wanita penghibur tentara Jepang Maka pasukan pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi pun memberontak terhadap Jepang Jepang saat itu tengah perang melawan pasukan sekutu dalam Perang Dunia II Tentara sekutu adalah gabungan tentara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain Tahun 1944 akhir, posisi tentara Jepang mulai terdesak Jepang lalu berusaha merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka Beberapa waktu kemudian, BPUPK inilah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila Yang pertama, merancang dasar negara BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945 dipimpin oleh Rajiman Widio Diningrat Seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat Jumlah anggotanya 69 orang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia Wakil suku keturunan asing serta wakil Jepang Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK diresmikan Kantornya di Gedung Kuo Sangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta Dalam peresmian itu, bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih BPUPK pun mulai bersidang Sidang pertama BPUPK ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Pada pembukaan sidang tersebut, Rajiman sebagai ketua bertanya pada peserta sidang Apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Banyak hal yang didiskusikan dalam sidang BPUPK tersebut Yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti K.H. Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama Serta Kibagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah Para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut Di antaranya adalah Muhammadiyamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei Dan Supomo dua hari sesudahnya Yang kedua hari lahir Pancasila Pada hari terakhir sidang, Soekarno berpidato Saat itu Soekarno berusia 44 tahun Dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali di penjara Dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah Dalam pidatonya yang berapi-api Soekarno mengusulkan lima untuk menjadi dasar negara Pertama kebangsaan Indonesia Kedua internasionalisme atau prikemanusiaan Ketiga mufakat atau demokrasi Keempat kesejahteraan sosial Kelima ketuhanan yang maha esa Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa Namanya ialah Pancasila Sila artinya asas atau dasar Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi Tegas Soekarno Pada tanggal 1 Juni 1945 itu Semua peserta sidang BPUPK Sepakat dengan nama Pancasila Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila Mengenai butir-butir isi Pancasila BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali Bagian C Perumusan Pancasila Sembilan orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila Mereka adalah Soekarno Muhammad Hatta Muhammad Yamin Ahmad Subarjo A.A. Maramis Abdul Kahar Mujakir Agus Salim Abi Kusno Cokro Suyono Serta Abdul Wahid Hashim Soekarno ditunjuk menjadi ketua Dan Hatta sebagai wakilnya Karena jumlah anggotanya sembilan orang Maka panitia itu dinamai panitia sembilan Walaupun BPUPK pun reses atau beristirahat setelah menyelesaikan sidang pertamanya Panitia ini segera bekerja Sembilan tokoh nasional itu berasal dari berbagai kalangan berbeda Mulai Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia Hingga Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia Pada bulan Juni tersebut anggota saling berdiskusi Hingga mencapai rumusan akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 Yang pertama diskusi perumusan Wahid Hashim dan beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia Yang akan dibentuk harus berdasarkan agama Tanpa didasarkan agama Negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan Karena itu Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler Atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota lain Mengingatkan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan Kalau negara Indonesia berdasar agama Dasar agamanya tentu Islam Karena sebagian besar penduduk beragama Islam Kelompok penganut kebangsaan khawatir Hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman Semua sependapat bahwa nilai ketuhanan sangat penting Untuk menjadi bagian dasar negara Indonesia Lalu disepakati Indonesia menjadi negara kebangsaan Bukan negara agama dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama Kedua, Kesepakatan Piagam Jakarta Musyawarah Panitia IX pun dilanjutkan hingga malam tanggal 22 Juni 1945 Ketuhanan dijadikan sila pertama Kemanusiaan tetap menjadi sila kedua Persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga Kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat Keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima Selanjutnya semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila saat itu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan atau perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah mukadimah Atau pembukaan dasar hukum tertulis negara Yamin memberi nama naskah itu piagam Jakarta atau Jakarta Carter Rancangan dasar negara berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta Bangsa Indonesia kini punya fondasi kuat untuk mendirikan negara Selanjutnya yang D Penetapan Pancasila BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10-14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta Sidang kali ini membahas rancangan dasar hukum tertulis Yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan Naskah piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut Dan rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut Setelah bersidang, seluruh anggota BPUPK setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tersebut Dengan demikian mereka pun setuju terhadap urutan serta rumusan lima sila Pancasila yang ada di dalamnya Seluruh isi rancangan dasar hukum tertulis juga sudah disepakati Selesai sudahlah perumusan fondasi, tinggal mendirikan negaranya Karena tugasnya sudah berakhir, BPUPK pun dibubarkan Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara Saat itu kekuatan Jepang mulai melemah Apalagi setelah pasukan sekutu membom kota Hiroshima dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang mulai panik Yang pertama, Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Tidak ingin terlihat lemah di mata bangsa Indonesia Jepang memaksa tiga tokoh nasional untuk berunding di Vietnam Tanggal 8 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman diterbangkan ke kota Saigon Yang sekarang bernama kota Ho Chi Minh dengan singgah lebih dulu di Singapura Saat para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan Pasukan Amerika sekali lagi membom atom Jepang Yakni ke kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman terus menuju Vietnam untuk berunding dengan Jepang Saat itulah Jepang seolah menjajikan mendukung Indonesia merdeka Jenderal Jepang menyebut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945 Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka Sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bergantung pada Jepang Saat itu juga disepakati membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Sebagai pengganti BPUPK Seperti pada Panitia 9 Soekarno menjadi Ketua PPKI dan Hatta ditunjuk sebagai wakilnya PPKI pun mulai bersidang pada 16 Agustus 1945 di Jakarta Untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia Tetapi para tokoh pemuda seperti Wikana dan Hairul Saleh Mendesak agar Indonesia secepatnya merdeka Maka tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Dengan menyatakan merdeka Bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun Di atas fondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan Meskipun demikian rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan lebih dulu agar resmi menjadi dasar negara Yang kedua penetapan dasar negara Sebelumnya semua sudah sepakat dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Untuk sila pertama Beberapa kalangan merasa rumusan sila ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam Melalui para tokoh yang mewakilinya Mereka menghubungi Hatta Minta agar rumusan tersebut diubah Menurut Hatta Pada hari yang sama setelah proklamasi kemerdekaan Banyak tokoh mendatanginya Mereka minta agar rumusan sila ketuhanan itu diubah Hatta lalu menghubungi Kibagus Hadi Kusumo Dan beberapa tokoh Islam Setelah berdiskusi mereka sepakat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa Persetujuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh bangsa Indonesia Rumusan Pancasila pun menjadi ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan atau perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Inilah yang menjadi rumusan resmi Pancasila Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara Rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut PPKI juga menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Bersama Presiden, KNIP bertugas membentuk pemerintahan secara lengkap Hingga Indonesia menjadi negara yang utuh Sekian dulu ya adik-adik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!